Hello my friend welcome back again to my channel seperti biasa di channel ini gue bakalan share info-info penghasil cryptocurrency saldo dana dan e-wallet lainnya kepada kalian coy tetapi untuk video kali ini gua gak bakalan share SC dulu melainkan gua mau share tutorial cara install http kanari di Android 12 dan gua juga mau share sebuah aplikasi yang mirip dengan kiwi browser ya jadi kalau misalnya kalian merasa kiwi browser kalian itu berat banget apalagi yang developer tool nah disini aplikasi yang mau gue share ini dia itu ringan banget coi ya dan ada juga fitur developer toolnya Oke pertama-tama gua mau kasih tunjuk dulu versi Android gua ya gua mau kasih tahu cara installnya dulu coy baru ke aplikasi browsernya nah disini oh iya gua sekalian kalian mau ngudu dulu cuk ya biar enjoy nah disini coy kita bisa lihat untuk versi Android gua itu aduh mana sih kok hilang kuasnya ya Aduh kuasnya hilang coy ya Nah untuk versi Android gua itu kalian kalian bisa lihat disini versi 12-12 ya coy ya Nah ini HP gue itu realme coy ya realme c25s ya jadi mungkin ada dari teman-teman yang mirip dengan HP gua jadi bisalah ikuti tutorial ini Oke setelah itu kalian kalian download juga file di bawah ya file ritual and dibawah di deskripsi atau enggak di pin komentar nah disini dia itu masih berbentuk zip kita bakalan ekstrak dulu ya kita klik sekali ekstrak disini nah dia akan membuat folder baru sesuai nama zipnya Oke disini ada empat file yaitu p12 pem dan aplikasinya dan ada juga Redmi.txt nya supaya kita bisa tahu tutorialnya kalau misalnya kalian lupa ya Oke disini kita baca dulu nah disini dia itu bahasanya bahasa Inggris ya jadi kalau kalian yang kurang paham bisa Google translate atau enggak bisa gua jelasinlah dikit-dikit ya disini ada keterangan Android 11 non root ya dan bisa juga buat Android 12 karena kemarin juga gua pakai yang ini coy ya disini langkah yang pertama itu kita disuruh install http kanari 336 ya kita bisa lihat yang ini terus setelah itu kita install nantinya sertifikatnya itu yang p12 dan pp6 p6 itulah pmp ya langsung aja pertama-tama kita install dulu untuk aplikasinya oke install oke lama banget ya oke setelah itu selesai kita jangan buka dulu ya disini kita baca lagi coy ya untuk panduannya disini kita bakalan install dulu untuk sertifikatnya coy oke kalau enggak kita bisa sih bisa sih kita buka ya soalnya gue rada-rada lupa coy ya Nah disini setelah udah kita buka kita lanjutkan dulu kita centang semua itu ya ke kanan ya Nah disini ada keterangan aplikasi ini dibuat untuk Android versi lama blablabla 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 dan tidak berfungsi Oke disini not now disini kita bakalan lihat setting nah disini dia itu memang keterangannya sudah terinstall ya coy ya tetapi berbahaya kalau misalnya kita nggak install untuk sertifikatnya bisa nanti error udah di bagian Android kalian ya soalnya sertifikat itu sangat penting coy Oke setelah udah seperti ini kita bakalan install dulu untuk sertifikatnya tadi kita disuruh pergi ke setting ya ataupun pengaturan Android kita nah disini go to setting find credential dan blablabla kita bakalan pergi ke pengaturan ataupun setting ya Nah setelah itu kita kita pergi ke kata sandi ataupun keamanan ya kalian cari aja keamanan di bagian pengaturan Android kalian disini yang HPnya sama seperti gua bisa ikuti sesuai yang gua lakuin setelah itu keamanan sistem Nah disini kita Scroll ke bawah kita pilih penyimpanan kredensial Oke disini gua kasih tunjuk dulu sertifikat terpercaya gue itu di bagian pengguna itu kosong ya nanti dia bakalan ada disininya itu seperti kom gosok gosok apalah untuk bagian kanarinya ya dan untuk kredensial pengguna juga masih kosong ya langsung aja kita install sertifikat dari penyimpanan nah disini ada sertifikat CA aplikasi VPN dan wifi ya oke disini untuk CA itu kita bakalan ambil yang mana nah disini CA sertifikat install click on it nah terus choose sertifikat folder that you extract and select http kanaripem nah untuk untuk CA dia itu http kanaripem ya kita klik dulu yang CA setelah itu kita klik tetap install ya nah disini kalian apa keamanan dulu dan kalian cari folder yang udah kalian ekstrak tadi pem kalian cari yang pem ya yang ini coy pem oke kita pilih nah sertifikat CA diinstal ya langsung kita cek dulu ke kredensial pengguna nah disini udah keinstal ya dan untuk sertifikat terpercaya apakah sudah keinstal atau belum nah disini juga sudah muncul http kanari root oke walaupun disitu ada keterangannya root sebenarnya ini non-root juga bisa ya coba ya oke langsung kita install dulu untuk sertifikat pengguna aplikasi dan VPN kita cek lagi di bagian panduannya nah disini kita bisa lihat dan for VPN and aplikasi sertifikat choose http kanari p12 ya dan disitu nanti dia bakalan bertanya kita bakalan ngisi username ataupun name sama password ya kita bakalan isi untuk passwordnya itu http kanari dan namanya itu http kanari VPN dan aplikasi kalau kalian kalian bisa kalian bingung bisa kalian lihat cara-cara gua ya coy ya disini kita pergi ke sertifikat pengguna aplikasi nah kita pilih tadi disuruh p12 ya soalnya PM itu untuk CA tadi kita pilih aja p12 nah disini ketikan kita pilih saja terny2 sandi sandi sandinya tadi http kanari nari oke langsung aja kita ceketis nah untuk namanya tadi kita bisa salin ya yang ini ya http kanari VPN dan apps aduh nah disini kita paste dan kita checklist sertifikat tidak terpasang ya mungkin karena gua kembali tadi ya kita ulangi P12 nah disini kita klik http kanari ya huruf besar kecilnya itu kalian samain ya Coya hanya besar C nya besar Oke langsung kita checklist Nah untuk namanya itu kita tempel nah sertifikat pengguna di install ya udah berhasil kita cek lagi di bagian kredensial pengguna nah disini udah dua ya Coya tadi itu cuman satu sekarang sudah dua langsung kita install lagi yang terakhir sertifikat Wi-Fi kita baca lagi untuk panduannya ya di sini similari for Wi-Fi sertifikat choose http kanari P12 file password is same dan namanya solby http kanari Wi-Fi ya jadi disini untuk file itu dia itu sama yaitu http kanari P12 tetapi untuk namanya doang yang beda ya passwordnya sama coy untuk namanya doang kita pilih http kanari Wi-Fi langsung aja kita install P12 nah disini untuk password ya password ya passwordnya tadi sama cok http kanari langsung kita checklist sedangkan untuk namanya itu beda ya tadi itu apps dan VPN sekarang ini cuman Wi-Fi ya langsung aja kita checklist dan kita lihat sertifikat Wi-Fi telah diinstal kita cek lagi nah disini udah berhasil yang tiga-tiganya itu sudah berhasil kena install untuk sertifikat terpercaya ini itu cuman satu doang coy ya jangan nanti kalian berpikir lah disini cuman satu bukan tiga ya bukan coy yang tiga itu kredensial pengguna namangnya Oke dan disini udah kalian bisa pakai coy ya bebas nah disini gua pindahin dulu disini udah bisa kalian pakai sekarang kita buka dulu untuk aplikasinya disini masih ada yang harus kita install di bagian aplikasinya ya dalamnya ya dalamnya disini kita pergi ke plugin plugin apa sih sebutannya ya plugin manager kita pilih yang gambar plus ini nah disini kalian bisa install semuanya coy ya tetapi gua biasanya cuman install beberapa bagian doang ya gua enggak install image downloader audio downloader sama video downloader ya karena itu bakalan nantinya mendownload download video segala macam dan memenuhi memori gua oke disini kalau misalnya kalian pengen install semua bebas ya tetapi kalau pengen ikutin sesuai yang gua lakuin juga bebas ya disini gua bakalan install host blog dulu install Oke untuk main tipe nya itu install juga ya untuk image downloader gua enggak install ya untuk image downloader juga enggak dan untuk http overview start gue install ya Nah untuk video downloader gua enggak download coy ya Nah untuk upload server server gua tetap install Oke jadi yang gua install itu 123 eh 1234 yang gua install itu empat sedangkan yang tidak gua install itu ada tiga ya Nah di sini ada juga cok ternyata empat ya langsung aja disini di sini kan belum ada nih aplikasi yang mau kita capture ya jadi kita bakalan pilih yang ini target aplikasi Oke kita plus ataupun tambahkan nah disini udah bisa sih sebenarnya kalian pilih mau kalian pilih Chrome bebas ya Aduh lama banget cok Chrome Hai nah disini bebas sudah bisa aplikasi yang mau kalian pakai ya mau Chrome mau Kiwi Oke jadi mungkin itu untuk tutorial http kanarinya sekarang gua bakalan coba review ataupun kasih tunjuk browser yang mirip dengan http eh dengan Kiwi browser ya Nah di sini kalian bisa lihat nama browsernya itu adalah mises mises ya atau apalah sebutannya buat kalian ya Oke kita buka dulu Hai Nah di sini gua pergi dulu ke tampilan awalnya ya Nah ini dia coy tampilan awalnya disini sudah udah banyak banget lah lumayan banyak fiturnya yang udah keinstal disini udah ada keinstal ekstensi ya itu udah bawaan coya ekstensi metamax ada juga pancake web web untuk swap-swap gitu coy ya dan ada juga air drop ada staking gitu pokoknya fiturnya the best ya Nah di sini gua kasih tunjuk dulu kenapa bisa mirip dengan Kiwi browser kita bakalan bis pergi ke titik tiga pojok kanan nah kalian bisa lihat kan tampilannya tuh mirip banget coya di sini 11 12 dengan Kiwi browser kita Scroll ke bawah dan ada juga untuk developer toolnya mamang ya ya kalian bisa lihat co developer tool coy ya gua kasih contoh dulu satu ya gua mau buka buka apa ya ini aja bebas ya pokoknya website yang mana aja ya supaya gua bakalan coba kasih tunjuk developer toolnya kita bakalan coba klik developer tool Nah kita lihat nah tampilannya ini tampilan awal ya itu wajar jadi kalian harus pergi ke Network ya Network Nah sama cocok sama-sama guys hehehe aduh jadi buat kalian yang ngeluh ngeluh ya Aduh berat banget Bang Kiwinya versi berapa sih masa ia harus download versi selama nah ini adalah pengganti untuk Kiwi browser kalian Coy nah sama Cok nih ada header preview respon ini set atau apalah ya jadi mungkin itulah untuk info kali ini untuk review reviewnya yang paling lengkap kalian bisa cek sendirilah Coya kalian intinya kalian download Coya semoga ini bisa membantu kalian dan akhir akhir kata gua ngucapin terima kasih banyak dan dimanapun kalian berada apapun pekerjaan kalian semoga kalian sehat-sehat selalu dan gua minta maaf kalau misalnya ada tutur kata yang gua sampaikan itu kurang berkenan di hati kalian arah-arang gambar-gambarish you bye bye and I love you bye-bye selamat menikmati